Adanya pandemi COVID-19 rupanya tak hanya berdampak pada manusia saja. Sejumlah hewan di kebun binatang di Medan pun turut terkena imbasnya. Tutupnya kebun binatang karena pandemi ini membuat pihak melola tidak punya pemasukan untuk membeli makanan. Hewan-hewan ini pun terancam kelaparan. Akibat pandemi virus corona, sebuah kebun binatang di Medan Sumatera Utara terpaksa tutup untuk sementara waktu. Imbasnya, satwa-satwa dalam kebun binatang tersebut mulai kelaparan, lantaran pihak kebun binatang tak mendapatkan pemasukan untuk membeli makanan dan obat. Dikutip dari Kompas TV, selasa 28 April 2020, kebun binatang Medan atau Medan Zoo yang berada di Keluransi Malingkar Kejamatan Medan Tuntungan itu mulai tutup pada 23 Maret terlalu. Diketahui Medan Zoo mempunyai koleksi hewan sebanyak 270 ekor. Selama ini, pemasukan Medan Zoo hanya berasal dari retribusi tiket pengunjung dan kegiatan pengunjung di dalamnya. Sementara dalam APBD milik Pemkot Medan, anggaran untuk kebun binatang tersebut tidak ada. Dr. Hewan Medan Zoo, Suci Trawan mengatakan pihaknya kini mulai mengurangi porsi makanan tiap hewan. Bukan hanya mengurangi porsi makanan, Suci Trawan juga menyebut pihaknya mengurangi variasi makanan. Saat ini, kebun binatang sedang mengupayakan donasi resmi untuk menolong satwa yang kelaparan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Subscribe dan share ya!